Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu, juga hijrahmu Nah sekarang Kenapa kok gak bisa dijadikan dalil Hadis tadi Man sanna fil islami sunnatan hasanah Kenapa gak bisa dijadikan dalil Bolehnya berkreasi dalam membuat ibadah di agama ini Dalam agama ini Kenapa Kan ini memang sunnah hasanah Jawabannya Yang pertama Dari asbabul hurud Asbabul hurud Kalau Al-Quran itu asbabul nuzul Sebab turunnya ayat Ya Karena Allah disifati di atas Maka Al-Quran itu Kalawallah firman ya Allah Turunnya ayat Disebut dibahasakan dengan turun Karena turun itu sesuatu dari atas Itu kalau Al-Quran Asbabul nuzul Dan saya kira ini jelas Dipahami Dan sering dikenal Sering disebut Kalau hadis Itu namanya asbabul hurud Jadi kronologi Nabi mengucapkan hadis itu seperti apa Apa sebabnya Nabi SAW berkata demikian Itu disebut asbabul hurud Kalau kita lihat Kronologinya dari hadis ini Itu disebutkan secara lengkap oleh Jarir bin Abdillah Jadi hadis tadi itu sebetulnya potongan Kalau dilihat secara lengkap Terjawablah Kekeliruan mereka Yang menjadikan hadis tadi Sebagai Dalil Untuk mereka katanya Menunjukkan bolehnya berkreasi Dalam membuat ibadah dalam agama ini Iya Memang seperti apa asbabul hurudnya Kata Jarir bin Abdillah Radiyallahu anhu Kuna fi sadrin nahar Indah Rasulullah SAW Faja'ahu kaumun Uratun Mujtabin nimak Awil abak Kami pernah sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW Di awal siang Di awal siang berarti pagi Ya Ketika kami sedang bersama Nabi SAW Datanglah sekelompok orang Dari Mudor Suku Mudor Kondisi yang memprihatinkan Mereka datang dengan kondisi yang memprihatinkan Setengah telanjang Karena kondisi Ya Pakaiannya yang dari bulu domba Bergaris-garis Dan robek-robek Kalau bahasa kita Pakaiannya compang-camping Ya Sambil membawa pedang Ya Bawa pedang di masa itu Ya biasa-biasa aja Kebutuhan Kalau orang kita Bawa golok Melihat kedatangan mereka yang kondisinya memprihatinkan tadi Nabi SAW Berubah raut wajahnya Ya Akhirnya Nabi SAW Masuk Kemudian Gak lama kemudian keluar Ya Berarti sudah masuk waktu zuhur Memerintahkan bilan untuk adhan Ya kemudian Saatnya komat-komat Lalu Nabi SAW Salat Selesai salat Khutbah Ya Khutbah Nasi tausiyah Nasi ceramah Karena memang ada kondisi yang mendukungnya untuk menyampaikan nasihat Apa nasihat diantara yang beliau sampaikan S.A.W Fakal Ya ayuhal nasa taqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsim wahidah Ila akhir ayah Sama seperti mokondimah di khutbah tulhajah Ya Sampai beliau membaca ayat Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum maa qaddamat ligad Sampai Nabi kemudian membaca ayat di akhir surat Al-Hashr Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Apa wujud taquwanya Hendaknya setiap jiwa dari kalian Melihat Apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok Di akhirat Ya Hendaklah seseorang diantara kalian bersadaqah Jadi diantara bentuk persiapan untuk hari esok adalah Sedekahlah di dunia ini Bersedekahlah Dari dinar yang dia miliki Atau dirham Atau baju Atau gandum Atau korma Atau apapun yang dimiliki Sampai Nabi bilang Walau bisyikit tamrah Jadi gak ada alasan Gak bisa sedekah Saya gak punya Saya miskin Saya juga lagi kondisi prihatin Sampai Nabi bilang apa Walaupun sedekah Dengan Separuh Kurma Jadi kalau punya kurma satu biji Sedekahkan separuhnya Sampai sebegitu Menunjukkan apa Sedekah itu gak harus nunggu jadi orang kaya Ya Nah Akhirnya Setelah Nabi memotivasi Dengan ceramahnya itu Kata Sahabat Yang melewetkan hadis ini Ja'arujul minal ansar Datang seorang laki-laki dari ansar Ansar berarti orang Madinah Ya Bawa sebuah kantong Untuk disedekahkan Yang kantong ini yang dia bawa Hampir-hampir tangannya gak kuat Untuk mengangkatnya Berat Balkan ajazat Bahkan memang dia gak kuat Saking penuhnya tuh Gak kuat Harus dibantu dua orang Iya Langsung nih sahabat Mempraktekkan apa yang Nabi anjurkan Tersentuh Jiwanya Hatinya Mendengar hutbahnya Nabi SAW Langsung pulang ke rumah Bawa Apa yang Nabi perintahkan Untuk disedekahkan Thumma tataba'an nasu Hatta ra'aitu Kaumaini min tu'amin wa thiabin Hatta ra'aitu wajhah Rasulullah Wajhah Rasulullah SAW Yatahalalu ka'annahu mudhabatun Kata Siapa? Jarir bin Amdillah Radhiallahu anhu Setelah orang ini Ansar tadi Membawa satu kantong Yang penuh Sampai gak kuat Dia ngangkatnya Setelah itu Sahabat-sahabat yang lain Orang-orang yang lain pun Ikut bersedekah Ikut bersedekah Ya termotivasi Dengan perbuatan orang Ansar ini Sampai kata Jarir Aku melihat Terkumpul dua kantong yang besar Berupa makanan Ada gandum Ada kismis Ada kurumah Iya Dan aku melihat Berubah wajah Nabi Iya Bersinar-sinar Berseri-seri Tanda senangnya beliau S.A.W. Baru setelah itu Nabi mengucapkan hadis tadi Barang siapa Yang memulai Mencontohkan dalam Islam Perbuatan yang baik Maka baginya pahala Dari perbuatan baiknya dia sendiri Dan baginya pahala Dari orang-orang yang mengikuti dia Dalam kebaikan itu Itu Asbabul murudnya hadis Ya Nah Jadi Sangat jelas Nabi S.A.W. Yang memotivasi para sahabatnya Untuk apa di sini Sadaqah Bersadaqah Lalu sahabat Ansar lah Yang pertama kali Melakukannya Kemudian diikuti Oleh sahabat-sahabat Yang lainnya Dan Nabi Mengatakan Apa yang diperbuat Orang Ansar itu Sebagai Sunnah Hasanah Jelas Yang dimaksud Sunnah Hasanah adalah Sunnah yang memang Sudah Falid Dari Rasulullah S.A.W. Iya kan Sadaqah Sesuatu yang sudah Falid Dalilah Al-Quran Jelas Hadis jelas Bukan perkara baru Yang Diada-adakan Yang dibuat-buat Tapi Sunnah yang memang Sudah Falid Ya Nah Itu yang pertama Bahwa Hadis ini Gak bisa dijadikan Dalil Untuk Menguatkan Kebidahan Boleh Berkreasi Dalam agama ini Selagi itu Hal yang baik Justru dia akan Dapat pahala Sebanyak orang Yang mengikuti Kebaikan tersebut Enggak Demikian Maknanya Ya Lihat Kronologinya Lihat Rasbab Wurudnya Jelas Nah Tidak 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 Tidak